. Menjelang pengumuman pelaku, dan nublak-blakan bongkar terkait hal ini, ada apa? Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Terbaru dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu terang-terangan bongkar hubungannya dengan Yoris. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kini telah berjalan 5 bulan namun pelaku belum juga terungkap. Belum terungkapnya pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan demi menuntaskan kasus ini. Seperti diketahui bahwa dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pihak kepolisian telah merilis serta mengedarkan sketsa wajah pelaku ke publik. Tak hanya itu saja bahkan perkembangan terbaru yang telah diungkap ke publik oleh pihak kepolisian ialah diperiksanya saksi sebanyak ratusan orang untuk mengungkap kasus Subang. Namun walau begitu belum juga membantu menemukan titik terang pengungkapan pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Lamanya kasus Subang terungkap, Danu secara belak-balakan bongkar terkait hubungannya dengan Yoris yang telah berpindah kubu dari dirinya. Dijelaskan oleh Danu bahwa setelah Yoris berpisah dengannya, Danu tidak membenci ataupun memusuhi Yoris. Bahkan hingga kini hubungannya dengan Yoris dikatakan oleh Danu baik-baik saja hingga saat ini. Seperti diketahi Yoris dan Danu dulu sempat menjadi satu pihak dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Walaupun Yoris telah meninggalkan Danu sendirian, Danu mengakui jika dirinya tidak memiliki pikiran buruk kepada Yoris. Bahkan Danu juga turut mendoakan yang baik-baik kepada Yoris yang kini telah bergabung dengan ayahnya, Yosef dalam mengungkap kasus Subang. Kemudian Danu menegaskan, jika ada yang menilai bahwa dirinya dengan Yoris berseteru, itu kata Danu hanya penilaian dari netizen saja. Seperti diketahui Yoris memutuskan berpisah dengan Danu pada bulan Desember tahun 2021 lalu, di mana pada saat itu Yoris mencabut surat kuasa hukumnya dari Ahmad Taufan. Setelah resmi berpisah dengan Danu, Yoris memutuskan bergabung dengan ayahnya, Yosef menggunakan pengacara yang sama yaitu Rohman Hidayat dalam mengungkap kasus Subang. Terima kasih telah menonton!